Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Nama saya Asef Saipulo dari Program Studi Teknik Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Pada video topik 5, Konsep Analisis Spektral Digital dengan Citra Hyperspektral, Segment 3 Pemetaan Mineral. Spektroskopi reflektansi dan emisivitas pada gelombang visible sampai infra merah pendek dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menentukan mineralogi batuan atau tanah. Setiap mineral penyusun batuan memiliki karakter spektrum tersendiri yang dicirikan oleh posisi maksima dan minima yang berbeda dengan mineral lainnya. Reflektansi mineral batuan hasil pengukuran spektroskopi maupun spektral library bisa dijadikan sebagai atsuan dalam pemetaan mineral dengan citra hyperspektral. Pengindahan jauh hyperspektral memiliki kemampuan untuk memetakan keberan mineral penyusun batuan. Informasi ini sangat berguna dalam pemetaan zona alterasi maupun mineralisasi sebelum proses survei lapangan yang berperan sebagai verifikator hasil pemetaan citra hyperspektral. Metode pendeteksian mineral secara umum bisa terbagi menjadi dua yaitu tidak langsung dan langsung. Untuk metode tidak langsung, proses pendeteksian bisa dilakukan menggunakan referensi mineral target dari spektral library dengan asumsi bahwa spektral yang dijadikan referensi memiliki kesamaan pola dengan target yang ada di lapangan kita. Sedangkan untuk metode langsung, pengukuran spektroskopi perlu dilakukan terhadap sampel batuan misalnya dengan spektrofotometer. Metode kedua ini lebih valid dari pertama karena sampel mineral referensi berasal dari lapangan sebenarnya. Pada video kali ini, akan ditunjukkan teknik untuk memetakan mineral menggunakan metode langsung melalui pengukuran spektroskopi mineral batuan yang ada di lapangan kajian. Untuk metode pemetaan langsung, survei geologi awal perlu dilakukan untuk pengambil sampel yang tepat sebagai target di lapangan. Misalnya untuk pemetaan mineral alterasi, maka dibutuhkan sampel batuan teralterasi yang ada di lapangan. Penentuan awal kemungkinan keberadaan mineral target tersebut bisa didasarkan referensi dari hasil survei geologi sebelumnya atau analisis citra menggunakan rasio saluran pada video sebelumnya. Pengambilan sampel batuan yang mengindikasikan keberadaan target di lapangan menggunakan kaedah dasar geologi. Sampel batuan harus terbebas dari material pengganggu seperti tanah maupun tumbuhan. Sampel yang solid perlu dipahat ujung-ujung runcingnya sehingga plastik sampel tidak sobek kemudian diberi penomoran. Sampel tersebut kemudian dibawa ke lab untuk diuji menggunakan spektrofotometer. Berikut ditunjukkan contoh hasil pengukuran dari sampel batuan di satu lapangan geotermal dengan tingkat alterasi yang berbeda. Batuan teralterasi kuat ditunjukkan oleh spektra minima di tujuh panjang gelombang mulai 0,7 sampai 2,3 mikrometer. Ini citra hyperspektral dari heperion dengan komposit warna RGB saluran 765 dengan lokasi pengambilan sampel batuan teralterasi ditunjukkan oleh bulatan merah. Kondisi sampel batuan teralterasi ditunjukkan dengan warna terang kekuningan, sedangkan target dalam pemetaan mineral ini adalah keberadaan mineral penyusun batuan yang serupa di tempat lain yang belum terpetakan. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk pemetaan mineral berdasarkan spektral target. Metode ini merupakan metode otomasi untuk membandingkan spektral reflektansi target pada citra atau LT terhadap spektral mereflektansi referensi hasil pengukuran spektrometer sebelumnya atau LR untuk sejumlah saluran yang digunakan. Kesamaan antara spektra reflektansi referensi dengan target dihitung menggunakan sudut cosinus alfa, di mana semakin kecil sudut menunjukkan kemungkinan target berada semakin tinggi. Misalnya, untuk piksel Z diuji nilai kesamaan spektra terhadap referensi, kemudian kurva spektra referensi dibandingkan untuk spektra target setiap piksel citra melalui kalkulasi sudut alfa. Semakin kecil nilai alfa menunjukkan bahwa piksel tersebut memiliki kemungkinan keberadaan target. Berikut merupakan citra komposit hyperion dengan titik pengambilan sampel batuan ditandai dengan bulatan hijau, kuning, dan merah. Kemudian dilakukan kalkulasi sudut alfa dengan metode SAM sehingga diperoleh nilai sudut paling kecil sebagai target. Dalam contoh ini digunakan threshold nilai alfa kurang dari 0,2 sebagai keberadaan mineral target ditandai dengan piksel rona merah. Demikian penginderaan jauh geologi topik 5, segmen 3. Kita akan bertemu di video untuk segmen selanjutnya. Terima kasih.